Halo Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Hushan Channel Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan Sehat, selalu dalam Keadaan baik dan Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Oke teman-teman untuk video saya Kali ini, ini tentang kegiatan Saya Kegiatan tentang Seputar perkebunan Dan Untuk Perkebunan saya, ini Kebun salak ya teman-teman Tapi sebelum kita lanjut videonya Seperti biasa, jangan lupa untuk Bantuan dan juga Dukungannya untuk Channel saya ini, channel Yang sangat sederhana Supaya bisa berkembang Dengan cara Like, komen, share Dan subscribe, dan Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar bisa mengikuti terus Dari video-video saya Oke, mari kita lanjut videonya Dan untuk video saya kali ini Tentang Kegiatan saya Di kebun saya, kebun salak Dan kali ini kita akan Mencacah Pelepah salak ya teman-teman Dan untuk kali ini ada sedikit Bedanya Karena untuk Pekerjaan kita kali ini Dalam mencacah Pelepah Pohon salak Kita sudah Menggunakan Mesin Dan mesin ini Benar-benar Rakitan Sendiri ya teman-teman Karena sebenarnya Kalau dulunya itu Kita Mencacah Pelepah salak Kita itu masih manual Tapi dengan Seiringnya Berjalannya Waktu Jadi Untuk Pemuda kami Di desa kami itu Ada yang Ada seorang pemuda Yang sangat kreatif Dia Berhasil Menemukan Atau merakit Mesin Pencacah Pelepah salak Kelebihannya Teman-teman Di antaranya Kita itu Sangat Menghemat Waktu Dan juga Menghemat Tenaga Karena Kalau Biasanya Sebelum kita Menggunakan Mesin Pencacah Ini Kalau Satu kebun Itu Bisa Selesai Sampai Satu minggu Lebih Tapi Kalau Menggunakan Mesin Pencacah Ini Hanya Setengah hari Atau mungkin Satu hari Sudah selesai Teman-teman Dan Coba Mari kita Lihat Hasil Penemuan Dari Orang Kreatif Dari kampung Saya Jadi Ini Penampakan Dari Mesin Rakitan Pencacah Pelepas Salah Ini Rakitnya Namanya Om Aris Bilyanto Asli Dari Asli Orang Peribumi Kampung Saya Dan Ini Orangnya Halo Om Apa Kabar Om Anda Memang Sangat Kreatif Dan Sangat Hebat Ya Om Kalau Boleh Tahu Ini Ide Dari Mana Om Merakit Mesin Pencacah Pelopas Salak Ini Om Ya Ide Ini Awalnya Ya Dari Yang Tidak Kepas Dari Youtube Dari Teman-teman Youtuber Yang Memberikan Apa Sharing-sharing Untuk Untuk Pembuatan Mesin Awalnya Pembuatan Mesin Untuk Pencacah Rubut Jadi Gitu Ya Om Terus Ini Dikembangkan Menjadi Untuk Pencacah Salak Untuk Mempermudah Para Petani Salak Dan Yang Jelas Untuk Menghemat Biaya Operasional Yang Seharusnya Biasanya Orang Sampai Satu Bulan Mengerjakan Ini Cukup Sepuluh Hari Sudah Selesai Oh Iya Oke Terima Kasih Om Dan Untuk Biaya Perakitannya Ini Menghabiskan Sampai Berapa Duit Om Kalau Untuk Pembuatan Mesin Untuk Kerangkanya Ini Habis 3 Juta 300 3 Kopah 3 Untuk Apa Kerangkanya Karena Besi-besinya Juga Yang Bergualitas Tebal Tahan Getak Terus Untuk Mesinnya Tergantung Dari Niat Selera Para Peminatnya Mau Yang Tipe Duhu Tinggi Atau Rendah Kalau Ini Saya Menggunakan Yang Tipe 5,5 Untuk Merek Saya Tidak Sebutkan Mungkin Oh Iya Oke Iya Bisa Dimengerti Ini Dan Untuk Bahan Bakarnya Sendiri Ini Menggunakan Apa Om Ini Untuk Bahan Bakar Menggunakan Bensin Jadi Lebih Hirit Untuk Bahan Bakar Ya Om Oke Jadi Seperti Itu Kira Teman Teman Ini Benar Benar Sangat Bermanfaat Dan Sangat Berguna Bagi Khususnya Bagi Kami Para Petani Salak Di Kampung Kami Karena Selain Menghemat Laktu Menghemat Tenaga Dan Pastinya Itu Juga Menghemat Biaya Oke Untuk Ini Sekilas Perakitannya Mungkin Cukup Ini Dulu Dan Mari Kita Lanjut Videonya Nanti Bagaimana Hasil Dari Mesin Pencacah Pelepas Salak Ini Om Bilin Sedang Mencoba Menghidupkan Atau Menyalakan Mesinnya Nanti Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton